Selamat pagi, shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 13 Juli 2024. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapak yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami datang padamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat penyertaanmu sepanjang malam ini. Dan pada pagi hari ini, kami sudah bangun dan sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firmanmu. Biarlah apa yang akan kami dengarkan dan kami renungkan bisa tertanam baik di dalam hati kami dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun dan sertai kami selalu Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin Pembacaan kita hari ini terambil dari bilangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-36. Bilangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-36. Di bawah judul Berangkat dari Gunung Sinai Pada tahun yang ke-2, pada bulan yang ke-2, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kema suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari Padanggurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka, kemudian diamlah awan itu di Padanggurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Berdahulu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka, yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab, yang mengepalai laskar suku Bani Isakhar ialah Nathaniel bin Zuar, yang mengepalai laskar suku Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kema suci dibongkar dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kema suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Ruben menurut pasukan mereka, yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Shedeur, yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Zuri Shedai, yang mengepalai laskar suku Bani Gat ialah Eliasaf bin Rehuel, sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus, kema suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka, yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud, yang mengepalai laskar suku Bani Manashe ialah Gamaliel bin Pedazur, yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup semua laskar itu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani dan menurut pasukan mereka, yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amisyadai, yang mengepalai laskar suku Bani Asher ialah Pagiel bin Okran, yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Rehuel orang Midian, mertua Musa, Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, Aku akan memberikannya kepadamu, sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, Aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami, akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, Bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berdiri, berkatalah ia, Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita telah baca pada pagi hari ini. Dalam renungan harian Toraya, diberi judul Kamu Tidak Pernah Sendiri Pernahkah Anda berada pada titik terendah kehidupan lalu merasa tidak ada seorang pun yang peduli dengan Anda? Pernahkah Anda mengalami kondisi tersebut lalu merasa Tuhan begitu jauh dari Anda? Apakah memang benar demikian? Bacaan hari ini berkisah tentang penyertaan Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel pasca perjanjian Sinai ke tanah perjanjian. Seperti apa penyertaan Tuhan bagi umatnya? Penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel dapat kita temukan dalam beragam cara. Pertama, Tuhan memakai hobab menjadi penunjuk jalan ke tanah perjanjian ayatnya yang ke-31 Kedua, tabut perjanjian menjadi penanda kehadiran Tuhan yang meyakinkan mereka akan jaminan perlindungan Tuhan dari para musuh ayatnya yang ke-33, 35, dan 36 Ketiga, awan yang dipakai Tuhan untuk menaungi mereka dari terik matahari ayatnya yang ke-34 Ketiga cara tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kesungguhan Tuhan untuk menjaga dan menyertai umatnya sehingga mampu menapaki beratnya perjalanan tersebut Lebih lanjut, hal itu juga menegaskan bahwa Tuhan dapat menggunakan beragam cara menyatakan penyertaannya Saudara, firman Tuhan hari ini ingin menegaskan bahwa sesungguhnya kita tidak pernah benar-benar sendiri menjalani hidup ini Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita Sama seperti penyertaannya bagi bangsa Israel Ia juga terus menyertai dan melindungi kita dengan ragam cara yang terkadang tidak kita sadari Jangan pernah merasa putus asa ketika Anda berjalan di padang gurun yang dalam artian bahwa kita sedang berada di titik terendah kehidupan kita Sebab awannya akan selalu menaungi dan menyertai kita semua Amin, firman Tuhan Sebelum kita kembali melanjutkan aktivitas kita Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak terima kasih atas penyertaanmu Bagi kami semua, kami sudah membaca, mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firmanmu pada pagi hari ini Biarlah itu dapat tertanam baik di hati dan pikiran kami Dan kami dapat menyatakannya dalam kehidupan kami Tuntun dan sertai aktivitas usaha dan rencana kami selanjutnya Biarlah semua itu dapat berencana, terlaksana, dan berhasil dengan baik, sesuai, dan seterusnya dengan kehendakmu Tuhan Ini yang menjadi doa kami Yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Haleluya Amin Terima kasih telah menonton!